Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi di kita bisa ya baik teman-teman semua gimana kabarnya hari ini alhamdulillah baik ya jadi kali ini kita akan membahas tentang pembukaan untuk PPPK jadi PPPK ini adalah khusus untuk formasi guru ya jadi nanti untuk teman-teman yang ingin mendaftar untuk PPPK ini sudah keluar edarannya jadi disini dari kependidik buat teman-teman ya ini surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1460 garing B.B1 garing GT.02.01 garing 2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran penggandaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nah jadi disini masih perjanjian kerja teman-teman dan formasinya itu lebih banyak daripada CPNS yang resmi ya nah disini teman-teman untuk pengadaan PPPK ini jadi ada beberapa persyaratan ya untuk yang pertama itu adalah calon guru PPPK itu harus berasal dari guru dalam jabatan atau lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru jadi teman-teman yang memiliki predikat S1-nya adalah pendidikan contoh ya misal ada namanya teknik kimia berarti nanti pendidikan teknik kimia kemudian ada juga bahasa Inggris berarti nanti pendidikan bahasa Inggris seperti itu ya jadi intinya adalah teman-teman semua harus berasal dari jurusan pendidikan kemudian yang kedua adalah calon guru PPPK harus memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 atau DM4 dan garis miring atau sertifikat pendidik nah jadi disini harus berasal dari jurusan pendidikan ya teman-teman ya kemudian yang ketiga adalah calon guru PPPK mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya maksudnya dia harus sejalur kalau dia di jurusan bahasa Inggris berarti nanti daftar di jurusan guru formasi bahasa Inggris ya dan seterusnya kemudian yang keempat apabila calon guru PPPK tidak memiliki sertifikat pendidik maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya berarti nanti mungkin ada yang bukan jurusan pendidikan tapi dia bisa masuk ke PPPK ini nah jadi ada beberapa jurusan yang mungkin dari teman-teman yang bukan dari jurusan pendidikan tapi juga bisa daftar di PPPK kemudian yang kelima adalah daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas atau mata pelajaran yang akan diampu oleh guru PPPK tercantum dalam surat lampiran edaran Direktur Jenderal ini nah jadi disini teman-teman untuk surat edarannya ini adalah surat edaran awal dari Komedikbud yang menyatakan berapa jumlah formasi yang dibuka bisa kita lihat disini ya ini ada sekitar berapa halaman ya ada 321 halaman teman-teman jadi nanti disini itu menerangkan tentang beberapa formasi-formasi yang dibuka oleh pemerintah dengan satuan pendidikan yang dibuka jumlahnya ada berapa jadi disini cuma disebutkan jumlah secara umum saja ini misalnya saya tunjukkan nah misalnya disini teman-teman ya contoh saja ini ya teman-teman ya misalnya disini administrasi nah administrasi disini ada 856 jurusan untuk manajemen perkantoran satuan pendidikannya adalah SMK kemudian untuk bidang studinya apa otomatisasi dan tata kelola perkantoran nah jadi teman-teman yang dari jurusan administrasi maka bisa mendaftar di jurusan ini ya teman-teman ya untuk PPPK ya teman-teman ya nah nanti sesuaikan dengan bidang studi yang kalian pengen apa gitu nah disini itu secara umum jadi ada 615 pemasaran nah jadi disini itu mata pelajarannya atau bidang studinya itu macam-macam teman-teman nah jadi nanti teman-teman harus bisa memilih yang pertama adalah jurusan kalian itu apa kemudian nama bidang studi sertifikasi teman-teman apa yang mau dituju kemudian teman-teman mau milih apa mau di jang SD, SMP, atau SMK jadi nanti ada teman-teman misal di Malang misal di Malang nanti ada beberapa SD, SMP, SMA, SMK yang dibuka yang dibuka dengan jurusan tertentu teman-teman nah nanti dari jurusan inilah teman-teman bisa memilih jurusan apa yang ingin kalian daftari dan formasi apa yang ingin kalian daftari seperti itu ya disesuaikan intinya ya formasi yang kalian daftari harus sesuai dengan jurusan teman-teman semua jangan sampai salah pilih jurusan ya teman-teman ya jadi ini adalah PPK ini jumlahnya luar biasa banyak teman-teman kalau misalnya di jumlah ibaratnya kalau misalnya disini saja di lima kolom ini saja ya maaf lima baris ini saja ini sudah ada seribu lebih ya ada sekitar berapa nih 800 sama 800 2.400an berarti ini udah 3.000 lebih teman-teman ya 3.000 lebih di seluruh Indonesia karena memang jumlah untuk PPK ini lebih banyak dibandingkan jumlah CPNS tahun lalu teman-teman karena memang program 1 juta pendidik yang harus memiliki sertifikat atau memiliki NIP untuk PPK ini memang sedang ada di program oleh Bapak Jokowi ya jadi 1 juta pendidik itu memang sedang di target teman-teman ya oleh karena itu teman-teman ini buat teman-teman yang di sekolahnya baik itu SD, SMP, atau SMK, SMA ya yang dibuka nanti bisa teman-teman searching gitu ya jadi sekolah mana saja yang dibuka jadi ini awalnya itu adalah dari jumlah apa ya pengajuan sertifikat ijasa ya verbal ijasa di data Dabodik ya jadi kalau teman-teman yang sudah verbal di data Dabodiknya kemudian verbal ijasa di info GTK ya ini nanti bisa lihat di video ini ya teman-teman nanti cek dulu di videonya ini ini sudah saya jelaskan gimana awal untuk pendaftaran EPPPK ini ya nah kemudian nanti ada seleksi berkas dan segala macem pokoknya tujuan untuk ujian ini ini sebenarnya sama teman-teman ya nah kemudian untuk jadwal kegiatannya itu kapan ya jadi untuk teman-teman ini harus persiapan betul-betul persiapan kalau misalnya memang teman-teman ingin ikut jadwal CPNS ini ya untuk PPPK jadi disini tuh ada nomor kegiatan kemudian jadwal nah ini teman-teman yang harus kalian perhatikan bahwa pengumuman seleksi ini sudah di sebenarnya pengumuman seleksinya belum ya karena diadakan pada tanggal 30 Mei dan 13 Juni cuma pemerintah sudah mengedarkan beberapa tempat atau lokasi yang memang membutuhkan atau membuka jalur TPPK ini ya jadi teman-teman bisa nih mulai dari sekarang menuju sekolah mana yang bakal kalian target nih jadi disini pengumuman seleksinya adalah tanggal 30 Mei sampai 13 Juni teman-teman ya kemudian nanti teman-teman disini ya memilih jurusan teman-teman kemudian menyiapkan berkas yang akan didaftari gitu ya kemudian formasi apa yang akan kalian daftari ya kan kemudian pendaftaran seleksi nah pendaftaran seleksi disini teman-teman ini tanggal 31 Mei sampai 21 Juni ya lumayan lama teman-teman jadi nanti harus hati-hati dalam pendaftaran seleksinya yang jelas yang kalian harus persiapkan adalah KTP ya antara NIK atau nomor induk kependudukan dengan nama-nama ya kemudian tempat tanggal lahir harus sesuai dengan akta kelahiran dan juga KK ya jangan sampai terlewat kalau misalnya ada yang berbeda sepasi saja atau berbeda titik saja itu sudah berpengaruh teman-teman oleh karena itu daripada nanti teman-teman nyesel nih wah ini gak lolos berkas karena apa namanya gak sesuai dengan Anda di KTP gitu ya atau gak sesuai dengan Anda di KK atau akta kelahiran ya atau ijazah sekalipun juga berpengaruh teman-teman ya kemudian ada juga seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya nah ini setelah kalian mendaftar nanti akan diseleksi berkas-berkas yang kalian daftari ya dari jurusannya apa kemudian formasi apa yang kalian daftari nanti akan berpengaruh pada seleksi administrasi ini teman-teman nah ini seleksi administrasinya dan pengumuman hasilnya itu pada tanggal 1 Juni sampai 30 Juni 2021 kemudian setelah diseleksi mungkin ada teman-teman yang tidak lolos berkas berarti nanti bisa ada masa sanggah teman-teman nah masa sanggah ini adalah bermaksud untuk mengajukan ulang berkas-berkas para teman-teman yang belum lolos berkas di para tanggal 1 Juni sampai 30 Juni ini nah nanti kalian bisa mengajukan ulang tentang berkas kenapa saya tidak lolos berkas nanti kalian bisa unggah ulang dan ajukan ulang supaya nanti untuk seleksi administrasi dan juga berkas-berkasnya bisa lolos kemudian untuk pelaksanakan SKD CPNS atau CATBKN itu adalah bulan Juli sampai September 2021 teman-teman ya nah kemudian untuk seleksi kompetensi PPPK non guru CATBKN ya itu juga sama ya jadi tapi ini pelaksananya setelah SKD CPNS selesai ya jadi disini diperhatikan kemudian ada juga seleksi kompetensi PPPK guru jadi disini ada PPPK non guru ada PPPK guru ya jadi untuk yang PPPK guru khusus dari Kemendikbud teman-teman ya ini ada 3 kali tes yang pertama adalah bulan Agustus kemudian Oktober kemudian Desember nah ini tapi tetap mengikuti regulasi dari pemerintah ya teman-teman ya karena selama pandemi COVID bisa saja jadwal ini berubah ya bisa saja tetap tapi yang jelas harus mengikuti regulasi dari pemerintah oleh karena itu harus tetap update terus ya kemudian pelaksanaan SKB CPNS jadi setelah teman-teman itu lolos SKD bagi yang lolos ya nanti akan ikut SKB CPNS yaitu bulan September hingga Oktober ya teman-teman kemudian ada juga pengumuman akhir dan masa sangga pengumuman akhir dan masa sangga ini ini hampir sama seperti yang masa sangga disini ketika nanti teman-teman sudah mengikut SKB dan mungkin menurut teman-teman saya sudah sesuai dengan prosedur saya sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan tetapi kenapa saya tidak lolos Anda bisa mengatakan penyanggahan ya dari hasil SKB akhir ya jadi nanti ada masa sanggahnya juga disini kemudian nanti setelah pengumuman akhir selesai otomatis nanti akan ada penetapan NIP CPNS atau nomor induk PPPK ya bulan Desember nah itu dulu ya teman-teman ya jadi nanti harus perhatikan bahwa tanggal-tanggal ini itu sangat penting teman-teman ya tanggal-tanggal ini sangat penting karena sudah mulai dibuka ya teman-teman harus bisa menentukan apa nih jurusan apa yang akan saya daftari dan juga formasi apa yang harus saya persiapkan supaya nanti saya tidak salah milih jurusan untuk bisa lolos di CPNS tahun ini ya seperti itu mungkin itu dulu teman-teman ya jangan lupa nih nanti untuk kisaran gajinya berapa gitu ya kemudian formasi apa saja yang bisa di daftari itu sebenarnya sudah saya buat di video-video sebelumnya nanti bisa lihat aja di ini ya di atas ini silahkan kalian cek aja supaya gak ketinggalan ya informasinya karena ini udah jauh banget ini udah mulai mau tes ya teman-teman ya selain kalian harus bisa persiapan oleh terimungkinan itu dulu teman-teman untuk ketemu di bahkan ketemu di video selanjutnya pokoknya pantangin terus untuk video ini nanti saya akan berbagi tentang soal-soal ya soal-soal PPPK khusus untuk PPPK dan juga SKD ya ada ada trik khusus ataupun cara singkat dan juga cara cermat supaya nanti teman-teman bisa lolos ya insyaallah nanti kalau misalnya ikut di apa petunjuknya mudah-mudahan bisa lolos dan juga bisa tercapai di cita-citanya di PNS ya terima kasih mungkin ketemu lagi di video selanjutnya pokoknya pantangin terus jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati